Salam Jemaah Tuhan, jumpa lagi dengan saya Lomi Hire dalam acara Light of Revival. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Roma pasal 6 ayat yang ke-22 beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Di sana ada dikatakan setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Saudara-saudara kalau dikatakan dimerdekakan pasti sebelumnya kita adalah hamba. Kita hamba atau kita adalah menjadi yang dijajah oleh sesuatu yaitu dosa. Berarti sebelum kita dimerdekakan kita adalah hamba dosa. Karena itu pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan ini. Hal yang pertama adalah saudara-saudara kita tahu bahwa manusia setelah kejatuhan yaitu Adam dan Hawa ke dalam dosa. Semua manusia yang adalah turunan Adam dan Hawa itu adalah menjadi manusia yang berdosa. Nah setelah manusia itu jadi berdosa atau jatuh di dalam dosa maka manusia itu menjadi hamba dosa. Karena itu kita diperhambakan oleh dosa. Kita hanya hidup di dalam dosa. Kita dijajah oleh dosa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih ketika kita menjadi orang percaya. Kita sudah datang kepada Kristus. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita menjadi hamba Allah. Makanya di dalam tes kita tadi dikatakan setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Berarti pertama-tama kita hamba dosa tetapi setelah kita percaya kita datang menerima Kristus. Percaya pada Kristus kita adalah hamba Allah. Nah saudara-saudara pertanyaan bagi kita pada kesempatan ini. Apakah hari ini saudara masih adalah hamba dosa atau sudah hamba Allah? Karena hanya ada dua. Belum terima Yesus? Belum percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kau masih hamba dosa. Jadi kalau kau mati, kau pergi dari dunia ini, kau akan pergi ke neraka selama-lamanya. Tetapi kalau kau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kau akan menjadi hamba Allah. Kalau kau sudah jadi hamba Allah berarti kau akan menuruti perintah-perintah Allah. Tak pada janji-janji Allah bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah itu. Yaitu melakukan hal-hal yang jahat. Saudara-saudara justru itulah. Pada kesempatan ini, keadaan kita sudah di mana? Masih hamba dosa atau sudah hamba Allah? Kalau kita adalah masih hamba dosa, kesempatan yang indah pada pagi hari ini saudara boleh bertobat. Nah, bertobat dalam arti disini bahwa bukan hanya berhenti dari melakukan dosa. Tetapi artinya ketika kau bertobat, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya bertobat. Banyak orang-orang ini tidak mengerti itu. Mereka pikir kalau mereka berhenti dari berbuat dosa, tidak mabuk lagi, tidak judi lagi, tidak merokok lagi, tidak jahat lagi. Mereka berpikir bahwa itu mereka bertobat dan mereka selama. Saudara, salah. Seharusnya bertobat itu artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau sadar bahwa kau manusia berdosa. Akibat dosa kau masuk neraka. Tetapi kau sadar bahwa tidak bisa menyelamatkan diri, akhirnya kau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang disebut dengan manusia yang sudah merdeka dari dosa. Bagaimana dengan saudara? Mau merdeka dari dosa? Tidak ada cara lain. Hanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, sekali lagi kami bersyukur atas waktu yang indah ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah diberitakan, yang sudah kami dengarkan, mendapat tempat di hati kami masing-masing. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Sudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita di dalam langkah-langkah hidup kita yang masih sisa ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.